Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, sodara polisi di Tanjung Pinang meringkus 3 perampok yang telah mencuri uang dan barang senilai ratusan juta rupiah. Uang hasil pencurian mereka gunakan untuk foya-foya dan pesta narkoba. Satuan Reserse Kriminal Poresta Tanjung Pinang berhasil menangkap komplotan perampok yang telah melakukan beberapa aksi perampokan di wilayah hukum kota Tanjung Pinang. Keporesta Tanjung Pinang, Komisaris Besar Polisi Heribertus Ompusunggu mengatakan tiga pelaku perampokan berinisial ZE, RN, dan MA ditangkap karena telah melakukan pencurian uang senilai 300 juta rupiah dari berangkas milik sualayan pintan senter Tanjung Pinang pada dini hari 6 Juni 2023 lalu. Ketiga perampok ini juga telah melakukan aksi pencurian uang tunai 26 juta rupiah, jam tangan Rolex, dan perhiasan senilai ratusan juta rupiah di Ruko Grandview, Seijang, Tanjung Pinang pada 13 Mei 2023 lalu. Dalam melakukan aksi, ketiga pelaku membobol berangkas dengan cara dibobol menggunakan perkakas berbagai peralatan kunci. Penangkapan terhadap ketiga pelaku dilakukan di dua lokasi berbeda. Untuk RN dan MA ditangkap di seputaran kilometer 9 Tanjung Pinang, sementara ZE ditangkap di Hotel Bintan Plaza Tanjung Pinang saat tengah asik pesta narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang senilai 243 juta rupiah, tas lempang, alat perkakas, satu buah sebok, jam tangan Rolex, perhiasan, dan satu buah mobil rental Honda Brio. Terima kasih telah menonton! Atas perbuatannya, polisi menjerat ketiga pelaku dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.